Intro Perkembangan media di Indonesia begitu pesat Migrasi di area digital sudah didengungkan pemerintah Dengan merubah undang-undang penyiaran Di hari spesial lol tahun jurnal TV Kami menghadirkan inisiator TV lokal berbasis digital Yang juga inisiator jurnal TV di Kalimantan Tengah Bapak Agus SP Ia juga merupakan ketua afiliasi TV lokal Indonesia Serta hadir pula ketua persatuan wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Untuk membahas perkembangan bisnis media masa di tengah pandemi Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada ketua afiliasi TV lokal Indonesia Pak Agus Hari ini jurnal televisi telah mengudara selama satu tahun Apa cerita di balik layar berdirinya jurnal TV? Yang pertama Tentu saja saya mengucapkan selamat Atas Mau biarannya Jurnal TV ya Semoga Lengkapan di Jurnal TV Jurnal TV ini Bisa dimelitikasi Teman-teman di daerah Yang selama ini kami berjuangkan Untuk bisa eksis Baik di ranah lokal maupun nasional Ini memang berjuangkan panjang Jadi Ketika teman-teman jurnal TV Menyampaikan keinginan untuk bisa bersiaran melalui satelit Kemudian kami coba untuk menghubungkan dengan salah satu pendon Nah Dari situ kemudian Jurnal TV bisa eksis Melalui ranah satelit Yang kemudian Atas inisiasi dan keberanian teman-teman di jurnal TV Kemudian bisa merambah ke Ranah digital yang lain Yaitu Bisa diakses melalui gadget Dan peralatan lain Yang memungkinkan Seseorang bisa mengakses simulasi ini dari mana pun dan ke pantun Bila-bila itu perjuangan Yang selama ini berjalan dengan kami dari atas inisiasi Ya baik Kemudian Apa pesannya harus kita dengungkan untuk masyarakat Agar bisa memenuhi keseimbangan informasi Ya Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh jurnal TV itu sejalan dengan Perjuangan kami di atiliasi Sejak tahun 2005 Jadi kami mencoba mendorong Akhirnya Pusat-pusat informasi di daerah Karena selama ini Informasi itu cenderung dikuasai oleh Pusat ya Sehingga Potensi daerah Kemudian kapasitas masyarakat daerah Kurang terekspos Nah melalui perjuangan Afiliasi bersama dengan Teman-teman jurnal TV Akhirnya jurnal TV ini Yang itu membutuhkan waktu hampir 15 tahun Untuk bisa eksis Eksis untuk kekakaran jurnal TV Jadi Sisi persoalan teman-teman di daerah Untuk bisa Mendapatkan Pemerataan sebarat informasi Selama ini kita tahu Informasi-informasi itu hanya persumber dari Jakarta Bahkan di dalam pun persumber dari Jakarta Padahal kita tahu Masyarakat di daerah Seperti di Kalimantan Tengah Di Rio Dan di daerah sehari manapun Itu memiliki potensi yang Unggul Betul Hanya mereka Kurang mendapatkan kesempatan Sehingga akhirnya Potensi daerah yang unggul ini Kembali Nah ini mungkin yang Yang seharusnya didirik oleh pemerintah Ketika pemerintah Mengatakan bahwa negara hadir Maka Pada kesempatan ini Saya ingin bertanya Pada pemerintah Dimana Sebetulnya Pertanyaan kehadiran negara Untuk penyebaran informasi Pemerataan informasi Bagi masyarakat Indonesia Karena masyarakat Indonesia Beberapa masyarakat Di Jawa Kalimantan Selawesi Papua Dan mereka Tidak begitu mudah Masyarakat-masyarakat pendalaman Masyarakat-masyarakat di daerah pindiran Tidak mudah mengakses televisi Sebagai salah satu contoh saja Ketika kami berjalan di Pemkalis Ketika kami berjalan di bagian siap-iapi Yang mereka konten itu adalah Sebenarnya visi mali kesiap Begitu juga ketika saya berjalan di Amundai Kalimantan Selatan ya Di sana masyarakat kesulitan Mendapatkan akses informasi Seperti halnya Masyarakat yang ada di Jawa Nah ini Saya kira sudah saatnya Pemerintah Tidak hanya sibuk mengelusi Undang-undang digitalisasi Yang itu sudah Sebetulnya itu barang lama Sudah tahun 2009 Kan sudah mendorong Tetapi Ya Namanya pemerintahan kita Ini kan pemerintahan politis ya Jadi siapa yang berkuasa Sampai seberapa jauh Perhatian pada kata Terhadap Pemerataan sebarang informasi Tersendiriannya beda-beda Oke Dan inilah mudah-mudahan Melalui upaya dan makas Jumlah ini Sekali lagi mudah-mudahan Bisa menginspirasi Warga masyarakat lain Di seluruh Indonesia Oke baik Demikian Ya baik Kemudian saya akan beralih Ke Ketua PWI Pak Haris Pak Haris Ya Peran media begitu besar Di tengah pandemi Seperti sekarang ini Namun Di sisi lain Media juga ikut tertimpa Badai pandemi COVID-19 Bagaimana PWI memberikan Pandangan terhadap hal ini Pak Baik Soal dampak pandemi terhadap media ini Sebenarnya sudah beberapa kali kami bahas Baik di internal pengurus Maupun Di dalam forum-forum Terakhir kita membuat Satu forum PMREP Yang membahas secara khusus Bagaimana dampak pandemi terhadap Bisnis media Tidak hanya Tidak hanya televisi Saya pikir kita juga Ada media daring Dan Cetak Nah Memang kita perlu sadari Bahwa Dampak pandemi ini Kuat Semua Pengusaha media Mempunyai inovasi Dan kreatif Dan Saya pikir Apa Langkah yang diambil oleh Jurnal TV Dari televisi satelit Dia langsung berubah menjadi Sebuah televisi digital Saya pikir itu satu langkah maju Dan inovatif Dan memang Media digital Sedepan itu memang Akan Banyak dikuasai oleh media-media digital Meskipun Saya tidak mengatakan Bahwa media printing Atau media televisi Yang analog Atau Yang lainnya itu akan Gulung tikar Tidak Mungkin bertahan Tetapi Akan kalah bersaing Dengan media-media digital Terutama Televisi-televisi digital Baik Pak Haris Apakah kondisi Pandemi ini Membuat pekerja media Khususnya wartawan Menjadi lesu Untuk berbuat bagi masyarakat Pak Sejauh pandangan saya Tidak ya Karena kawan-kawan Masih tetap Mempunyai semangat Bekerja Untuk Liputan Di lapangan Meskipun Ada Step-step Yang memang Kita selalu ingatkan Kepada mereka Tidak boleh masuk ke zona merah Tidak boleh Masuk ke zona-zona Yang rawan Dan Kita selalu Ingatkan mereka Untuk Selalu Memakai Alat pelindung diri Dan yang paling penting Adalah Mengkonsumsi vitamin Dan Alat pelindung diri Nah terkait Beberapa hal ini PWI secara Organisasi Memang sudah Menyiapkan Baik itu Masker Vitamin Maupun Suplemen-suplemen Lain bagi kawan-kawan Wartawan Yang ada di Palangka Raya Khususnya Kita siapkan Bagi mereka yang Kehabisan masker Ya silahkan Datang ke kantor PWI Kita siapkan maskernya Termasuk vitamin-vitaminnya Kita juga siapkan Suplemen Minuman-minuman Berenersi Juga kita siapkan Di kantor PWI Nah kemudian Barusan juga kita Sudah Menyalurkan Bantuan masker Ke kabupaten-kabupaten Hari ini Kita menyalurkan masker Ke tiga kabupaten Ada Kabupaten Katingan Kabupaten Kontor Ringin Timur Dan Kabupaten Seruyan Nah itulah Hadirnya Organisasi Bagi kawan-kawan Jurnalis Yang ada di lapangan Yang tentunya Kita juga Sama-sama menjaga Organisasi Sudah berupaya Menjaga Dan saya berharap Kawan-kawan Wartawan di lapangan Juga menjaga Agar Tidak Terinfeksi Virus COVID-19 Oke jadi Tidak menghalangi Kinerja para wartawan Begitu ya Pak? Saya pikir tidak Karena Tetap jalan ya Wartawan itu Ya Ada Kalau ada Candaan Di lingkungan Kami itu Yang namanya Wartawan itu Kalau bisa Kiamat Diliput Kiamat Kami akan Liput Kalau diizinkan Baik kemudian Apa pesan Bapak terhadap Jurnal TV Namun Jangan dijawab dulu Kita akan beri sejenak Jadi tetap Loh bersama kami Ya terima kasih Pak Medisa Dan saat ini Kita masih bersama Pak Agus dan Pak Haris Baik Pak Agus Apa pesan Dan harapan Bapak Sebagai ketua umum TV lokal Indonesia Untuk televisi lokal Saat ini Terkhusus Bagi jurnal televisi Pak Ya Jadi Memang Perjuangan Saat ini Jauh dikeras Kita tahu Media Pemberitaan Seperti halnya Media cedak Seperti yang diibin oleh Pak Agus Saat ini Berhadapan dengan Sejumlah Kenyataan Bahwa Saat ini Semua orang Bisa menjadi Sumber berita Bisa membuat berita Tanpa harus Mengindahkan Apa yang Sebut Kaidah Jurnalistik Pemberhut Saya dan sebagainya Kita lihat di Youtube Sehingga akhirnya Memang Jurnal TV Dia dapatkan pada Tantangan yang Semangat berat Dan itu Hanya bisa Dilawan oleh Konsistensi Terja keras Dan yang paling penting Menurut saya adalah Kreatifitas Kreatifitas Saya kira Saya kira di media Cetak pun sama Tantangannya Berarti kita Harus terus-menerus Digiatkan Di dalam diri kita Dan Untuk Perlaman arus informasi Sekarang yang semakin Delas Saya berharap Untuk melangkah Kami membutuhkan Peran serta dan bantuan Banyak pihak Termasuk Teman-teman di PWI Baik di Katang Maupun di seluruh Indonesia Baik Kemudian terakhir Sebelum menutup Perbincangan kita Pada malam hari ini Pak Haris Sebagai media Serta mitra PWI Kalimantan Tengah Apa peran Serta Maksud saya Apa pesan Serta harapan Bapak Untuk Jurnal TV Di masa mendatang Pak Tentu Saya Secara pribadi Maupun secara Sekelembagaan Menginginkan Jurnal TV Terus memberikan Informasi-informasi Yang Mengedukasi Kepada masyarakat Tentu saja Memberikan informasi Yang Tentunya Bisa Bermanfaat Baik bagi Pemerintah Maupun Semua pihak Yang ada di Kalimantan Tengah Di Indonesia Ataupun Yang ada di Seluruh dunia Harapan saya Jurnal TV Berinovasi Semakin Kreatif Dalam mengelola Konten-konten TV Karena Kita harus sadari Bahwa Media-media Di Indonesia Termasuk Di Kalimantan Tengah Sekarang Tidak lagi Bersaing Bagaimana Semakin cepat Menyajikan Pemberitaan Tetapi Persaingan Sekarang Adalah Bagaimana Membuat Konten Yang Inovatif Dan Kreatif Tentu saja Jika Seseorang Mampu Melihat Peluang-peluang Dalam Pembuatan Atau Penyajian-penyajian Konten Konten yang Sangat Inovatif Maupun Kreatif Ditekan Sangat Dicari oleh Pemirsa Televisi Yang ada Di seluruh dunia Bahkan Dimanapun Berada Saya Secara Pribadi Maupun Kelembagaan Mengucapkan Selamat Ulang tahun Yang pertama Kepada Jurnal TV Bagi Kawan-kawan Yang Sekarang Sedang Berjuang Membangun Digital TV Pertama Di Kalimantan Tengah Jurnal TV Terus Semangat Terus Berinovasi Terus Kreatif Semoga Perayaan Ulang tahun Yang pertama Ini Menjadi Pemicu Dan Semangat Agar Jurnal TV Menjadi Televisi Digital Yang Mampu Menghibur Mengedukasi Kepada Masyarakat Khususnya Di Kalimantan Tengah Maupun Di seluruh Itu Dari Saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Banyak Pak Agus Dan Pak Haris Atas Kesediaannya Bergabung Bersama Kami Di Studio Jurnal TV Semoga Sehat Selalu Pak Agus Dan Pak Haris Selamat Malam Pak